Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Wali Kota Palembang Romy Herton mengaku belum mengetahui kepastian status hukum dirinya. Pasalnya, Romy belum menerima surat resmi dari KPK. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kasus suapil Kada Kota Palembang, kediaman Romy Herton ramai dikunjungi rekan sesama pejabat. Romy Herton mengaku hingga kini belum menerima surat keputusan resmi dari KPK terkait status hukum dirinya. Sebelumnya, Romy diduga menyuap mantan ketua Hakim MK Akil Mohtar sebesar Rp20 miliar terkait penanganan Pilkada Kota Palembang melalui istrinya, Masyitoh. Masyitoh istri Romy Herton juga turut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Saya hanya berkomentar, Pak. Soal pertemuan saya dengan istri sebagai tersangka. Sebagai warga negara yang baik, saya akan menghadapi ini dengan ikhlas dan saya akan patuh hukum. Saya akan patuh hukum. Kalau dipanggil nanti saya akan patuh hukum.